Warahmatullahi Wabarakatuh Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Karena atas izinnya Pada kesempatan ini kita semua Dapat bertemu di tempat ini dalam kondisi sehat dan afiat Serta keadaan aman dan damai Semoga keadaan ini merupakan gambaran Yang nyata dari kondisi sosial dan harmoni masyarakat Kota Tuhan saat ini Yang terus terjaga Sehingga dengan rasa persaudaraan dan keutuhan sosial Masyarakat kita dapat menjadi modal sosial Untuk membangun dan meningkatkan Kesejahteraan masyarakat menuju Kota Tuhan beradat Beriman, ekonomi kerakyatan Demokratis, amanah, akuntabel Transparans dan diridui oleh Allah SWT Hadirin yang saya hormati Kita masih berada dalam kondisi tertib protokol kesehatan Pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19 Yang terus dipantau perkembangannya Sehingga diharapkan kepada kita semua Untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 Dengan tetap menggunakan masker Menjaga jarak Mencuci tangan dengan sabun Dan bahan pembersih lainnya Sehingga daerah ini Ini selantiasa aman dari pandemi COVID-19 Alhamdulillah Menurut informasi Dari Direktur Masakit Merintual Kota Tuhan Progres penanganan COVID-19 Alhamdulillah sudah tidak ada lagi Mudah-mudahan dengan dukungan doa dari semua pihak Mudah-mudahan Tual Untuk selamanya dan ke depan COVID-19 segera berhijrah Segera keluar dari pemerintahan Kota Tual Kita sedang berada dalam suasana Bulan Puasa Ramadan 14.42 2021 Masehi Dan tinggal beberapa hari lagi Kedepan kita akan memasuki Lebaran Ibu Fitri Yang sudah mulai terasa Nuansa persiapan perayaannya Di lingkungan masyarakat Terutama dalam kehidupan Saudara-saudara kita kaum muslimi Sebagai suatu hari besar keagamaan Sudah tentu saudara-saudara kita Umat Islam Ingin merekakan hari raya keagamaan ini Dengan penuh religius Dan sukacita Harapan ini sejalan dengan keinginan pemerintah Agar suasana dan kondisi Perayaan Ibu Fitri Perayaan Ibu Fitri 42 Hijriah 2021 Masehi Dapat berlangsung aman dan ramai Dalam bingkai toleransi kehidupan Keagamaan yang harmoni Pemerintah selain memastikan jaminan rasa aman Kepada kaum muslimin Dalam perayaan Ibu Fitri tahun ini juga Menjamin dan memastikan ketersediaan bahan pokok Di pasaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Ketersediaan bahan pokok Keterjangkauan harga Dan keluncuran Kelancaran Distribusi serta komunikasi efektif Adalah kebijakan 4K Pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Yang terus dioptimalkan Dalam rangka pengendalian inflasi daerah Termasuk menghadapi perayaan lebaran Ibu Fitri tahun ini Langka ini dilakukan untuk memberikan rasa aman Bagi saudara kita umat Islam Untuk menjalankan ibadah Ramadan Serta merayakan Ibu Fitri dengan penuh gembira dan sukacita Hadirin yang saya hormati Kebutuhan dan permintaan masyarakat Secara konsumtif akan meningkat Menjelang setiap perayaan hari besar keagamaan Dan akan berpengaruh pada ketersediaan Dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat Hal ini akan berpengaruh secara ekonomi Pada tingkat daya beli masyarakat Oleh karena itu pemerintah daerah Kota Tual dan sejumlah pemangku kepentingan di daerah ini Setiap tahun melakukan gelar pasar murah terpadu Dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok Dan meningkatkan daya beli masyarakat Melalui penyediaan kebutuhan pokok Yang harganya terjangkau oleh masyarakat Terutama terhadap kelompok masyarakat Yang secara sosial ekonomi Perlu dibantu Atau disubsidi kebutuhan pokoknya Melalui gelar pasar murah ini Melalui pasar murah ini Masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok Yang telah disediakan Oleh panitia berupa paket sembako Ikan, ayam, sayur, mayur Beberapa jenis bumbu dapur dan minyak tanah Semoga dengan pelaksanaan pasar murah hari ini Dapat membantu bapak dan ibu Dalam menghadapi lebaran Idul Fitri Kalau tidak salah ada seribu lebih paket ya pak Ketua penitia Dan juga ada subsi dari pemerintah daerah Jadi harga normalnya kira-kira seratus ribu lebih Kalau satu paket Masyarakat beli dengan harga Empat puluh ribu Tekuk tangan dong Karena bapak-bapak yang hadir ini tidak terima Yang terima pasti dia tepuk tangan Tersebar di tiga tempat Nanti untuk di fidetan itu Tersalur juga Dari masyarakat Ohetel, Ohetel, Ohetahid, Duatram, Lahir Kemor Dan fidetan dan sekitarnya Kalau di sini untuk Fahir, Tual dan sekitarnya Kalau di Dula Utara itu untuk Lambetawi, Itambedan, Dula Laut, Dula, Ngadi dan sekitarnya Atas terselenggaranya kegiatan ini Selaku pemerintah daerah Kami mengucapkan terima kasih Kepada pihak partisipasi sponsor Yang telah mendukung Terselenggaranya kegiatan pasar murah ini Antara lain BRI BNI Bank Maluku Dan Bank Mandiri Bank Moderen Bank Artagraha PT Pertamina Perum Bulog PT Temas PT Tanto Linies PT Spil Serta para distributor dan sub-distributor Bahan kebutuhan pokok Dan tak lupa seluruh anggota TPID Kota Tual yang telah bekerja Dan mempersiapkan seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan ini Sehingga dapat terselenggara dengan baik Ucapan yang sama Kepada aparat keamanan Yang telah menjamin keamanan Sehingga acara ini dapat berlangsung dengan lancar Semoga Semua amal kebaikan Dalam bentuk dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu Dalam kegiatan ini dapat terima Sebagai amal ibadah Di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa Pada kesempatan yang berbahagia ini atas nama Pribadi dan keluarga Dan pemerintah Kota Tual Saya mengucapkan selamat menyambut hari lebaran Idul Fitri 1442 Hijriya tahun 2021 Bagi saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat Yang berada di Kota Tual dan sekitarnya Minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin Dan Saya mengajak kita sekalian untuk sama-sama kita membuka Acara gelar Pasar Murah Terpadu Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriya dengan sama-sama baca basmala Bismillahirrahmanirrahim Semoga Tuhan Yang Maha Esa membimbing dan mendukung kita semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh